Selamat malam Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu Sampai pada malam hari ini Kembali kami datang ke hadiratmu ya Bapak Akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah roh kudusmu yang menguasai hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 15 Ayat 50-58 dengan judul Maut dimana sengatmu Beginilah firman Tuhan Saudara-saudara inilah yang hendakku katakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat mati Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu Saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persyukutuan dengan Tuhan Jerih payahmu Tidak sia-sia Amin Renungan kotbah kita pada dalam sore malam hari ini Adalah ketika maut tertawa Melihat kekalahan orang percaya Allah naik ke dalam ring Dan merebut kemenangan kita Cepat atau lambat Kita semua akan menghadapi peperangan dengan yang namanya maut Dan maut adalah lawan yang kuat Bagaimana ya menggambarkan maut Mungkin seperti Mike Tyson Waktu masa jaya-jayanya dulu Dia datang Lawan takut semua Dan gak tahan lama Lawan sudah K.O. dibuatnya Itulah yang menyebabkan Kenapa kebanyakan kita takut Kalau menghadapi yang namanya maut Karena kita melawannya dengan tubuh yang fana Semakin rentah dan semakin rapuh saja dari hari ke hari Semakin hilang dari kekuatan kita Termakan usia Belum lagi sakit penyakit yang mulai datang Kalau sudah begini Selalu bisa dipastikan Bahwa kita akan K.O. dibuat oleh si maut Karena kita hanya mengandalkan jasmani Dan pikiran kita saja Tetapi Allah membalikkan keadaan Bersyukurlah kita sebagai orang percaya Ketika maut tertawa melihat kekalan orang percaya Di saat itulah Allah naik ke dalam ring Dan merebut kemenangan itu Untuk kita dari tangan si maut 2 Korintus 15 ayat 54-57 berkata Dan sesudah yang dapat binasa ini Mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini Mengenakan yang tidak dapat mati Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Allah membalikkan keadaan Maut sekarang yang menjadi pesakitan Yang kalah telap Orang percaya tidak lagi menjadi takut Dalam menghadapi si raja K.O maut Karena ada jaminan dari Tuhan Kita pasti akan menang Masmur 116-15 berkata Berharga di mata Tuhan kematian orang percaya Begitulah kesaksian pemasmur Lawan terakhir maut Yang jadi perlindungan kita adalah Apa yang akan dilakukan oleh maut Menyadari kekalahan dirinya Diam Menyerah begitu saja Oh tentu tidak Maut akan kembali menyerang Akan tetapi Kini lawannya berubah Siapa? Kita yang masih hidup Maut tahu Bahwa ibu yang hari ini dipanggil pulang Ke rumah bapak di sorga Sudah menang Bapak di sorga sudah menang Nah ini dia Keluarga ditinggalkannya Bagaimana? Tanda tanya besar kan? Itulah celah bagi maut Untuk kembali menyerang Dan mencuri balik Sukacita kemanangan kita semua Ciri-ciri ketika maut Membalas serangan kemanangan Allah Untuk kita itu Kepada keluarga yang ditinggalkan Kesedihan yang berlarut-larut Yang membuat kita pada akhirnya Menyerang balik Tuhan Dengan berondongan puru Pertanyaan kritis kita Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tantangan keluarga kita hari ini Ibu yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan Ibu yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Dari kuasa maut Dan memiliki kehidupan baru Yang bahagia di sorga bersama Tuhan Sekarang bagaimana dengan kita yang ditinggalkan? Apakah kita juga merasakan Suasana kemenangan dari Allah Untuk ibu atau ayah kita Yang sudah dipanggil Tuhan? Apakah kita juga bisa turut menikmati Sukacita kemenangan Sorak-sorai kegembiraan Tuhan Yang telah mencuri kemenangan maut Dengan membawa pulang ibu ke rumah di sorga Menuju kehidupan kekal? Masmur 116 ayat 15 berkata sekali lagi Berharga di mata Tuhan Kematian orang percaya Begitu kesaksian pemasmur Rabindranat Tragor berkata Kematian tidak memadamkan cahaya terang Kematian hanyalah mematikan lampu Karena fajar telah tiba Amin Mari kita berdoa Ya Bapak dalam sorga Terima kasih atas firman yang telah kami baca Dan kami renungkan mengenai maut Biarlah Bapak dapat kami amini Bahwa maut telah dikalahkan Karena kami yakin dan percaya Engkau telah mengutus Yesus Kristus Yang telah memberikan kami kemenangan Sebentar kami akan tidur dan beristirahat Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak Dan besok bangun dengan kekuatan yang baru Kami serahkan seluruh hidup kami Kedalam tangan pengasihanmu Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selamat malam para jemaat Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih